Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Atmah Husada Mahakam Samarinda mengaku telah melakukan langkah antisipasi pada musim pemilu 2024. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atmah Husada Mahakam Samarinda Rahmawati mengakui, persiapan dilakukan mulai dari memastikan kesiapan ruang perawatan hingga penyiapan nakes atau tenaga kesehatan khusus kejiwaan yang siap melayani permintaan konseling dari para calon anggota legislatif atau caleg. Jadi pada prinsipnya Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Atmah Husada Mahakam itu siap memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk mengantisipasi kondisi pemilu. Kami sudah mempersiapkan ruangan buat jika memang nanti ada dari para caleg-caleg kita yang mudah-mudahan tidak terjadi, yang memang mengalami kecemasan berlebih atau mengalami depresi dan lain sebagainya, atau sampai masuk ke dalam gangguan jiwa berat, silahkan datang ke Rumah Sakit Jiwa Daerah, dan RSJD nanti akan kami siapkan di ruangan tertentu. Meski begitu, RSJD Atmah Husada Mahakam Samarinda menyatakan, hingga sepekan lebih pasca pemilu serentak 14 Februari lalu, belum ada satupun caleg maupun oknum tim SES yang dilaporkan mengakses layanan ini. Alhamdulillah sih sampai saat ini belum ada. Bisa jadi mereka, kita kan punya psikiater ataupun psikolog, itu kan ada praktek-praktek mandiri yang secara pribadi mereka punya. Bisa jadi mereka langsung ke prakteknya. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atmah Husada Mahakam Samarinda Rahmawati mengaku, sangat memahami keengganan dari masyarakat termasuk caleg untuk mendatangi RSJD, apalagi sampai harus melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terkait dengan stigma di masyarakat. Untuk itu, RSJD diakui juga membuka layanan konsultasi daring, sehingga bisa diakses tanpa harus mendatangi gedung rumah sakit, selain juga untuk memastikan privasi dari pasien bersangkutan. RRI Samarinda, Margerah Hayu melaporkan.